selamat menikmati selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Assalamualaikum Pak sehat ya Pak ya oke disamping Pak Sabil kita sudah kenal juga beliau adalah Cati Valhauten ini seorang musisi dari Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat terima kasih Kang sudah hadir dalam kesempatan kali ini sehat ya Kang ya sehat Alhamdulillah kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana pandemi COVID-19 tentu saja membawa dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor langsung saja saya akan bertanya kepada Pak Sabil ini memang pandemi COVID-19 Pak dari kita sudah mulai terkena dari tahun 2020 pada saat Februari hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda yang cukup signifikan untuk pemulihan dalam berbagai sektor ini tentu saja kan membawa dampak tersendiri kalau misalnya Bapak selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melihat kondisi saat ini Pak khususnya di Provinsi Jawa Barat seperti apa? ya saya tentu begitu sangat prihatin dengan adanya pandemi COVID-19 jadi bukan hanya menimpa masyarakat dan juga sektor di berbagai hal tetapi juga kami sendiri sebagai anggota DPRD Provinsi kalau misalnya Bapak melihat Pak Terjun langsung melihat situasinya di lapangan bagaimana keadaan masyarakat-masyarakat di pelosok-pelosok ini Bapak kan memang dari Dapil 10 ya Karawak Purwakarta melihat kondisi saat ini seperti apa Pak? ya saat ini kondisi yang tidak memungkinkan ditampak adanya situasi hujan jadi banyak persoalan kayak banjir juga dampak-dampak lain yang tentu itu menjadi salah satu persoalan baru lagi sudah adanya COVID-19 ditambah ini tentu masyarakat menjadi sangat prihatin dengan adanya kondisi seperti ini oke kalau bisa lah Pak berbagai kebijakan memang telah digulirkan juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mulai menggeliatkan apa geliat ekonomi baik itu di berbagai sektor dorongan ataupun juga ya support yang diberikan oleh DPD Provinsi Jawa Barat seperti apa Pak? ya tentu dorongan secara ekonomi kita harus punya inovasi sama dengan para pihak yang terlibat kayak perbankan BUMD tentu ada program-program kur yang diprioritaskan untuk masyarakat awal baik itu secara meninggal ataupun terhadap COVID-19 ya oke lalu saya kembali ke Kang Charlie nih Kang ini kan COVID-19 maksudnya pandemi saat ini memang semua baru kita merasakan untuk pertama kalinya ya Kang dampaknya pun cukup kuat kalau misalnya Kang sendiri melihatnya apalagi akan seorang musisi juga ini seperti apa sih Kang yang dirasakan? yang pasti yang dirasakan keprihatinan ya tapi aku pribadi sih sebenarnya tetap harus tetap memberikan spirit yang baik yang semangat yang yakin walaupun dari segi entertainment ini memang total dan aku harus jalan roadshow hampir 90 titik dan baru jalan 2 titik ya Pontianak terus konser di Bandung dulu terus di Pontianak habis itu baru wabah COVID-19 ini menimpak kita gitu dan semua roadshow itu cancel masih ya pending ya Pak? pending semua jadi dampaknya memang berasa banget ya prihatin pasti ya dari segi industri musik dari segi entertainment ya semua merasakan hal yang sama tapi ini bukan lagi harus bicara kesalahan gitu atau misalnya aku pribadi lebih 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 hanya ingin memberikan spirit edukasi untuk tetap semangat dan kembali lagi ke kesadaran kita untuk menjaga kesehatan oke itu yang pasti sih Kang Pak untuk benar-benar menjaga kesehatan di saat seperti ini lalu ada kabar yang beredar yang memang cukup mengejutkan seorang Charlie Van Honten ini akhirnya di dapur untuk menjadi Duta Pendidikan Provinsi Jawa cerita awalnya seperti apa Pak? bisa diceritain gak sih? cerita awalnya sih sebenarnya kan memang dari sebelumnya juga kan sebelum ada Duta Pendidikan ada Duta Peramuka ya sebelumnya aku jadi kita menjadi Duta Peramuka waktu jamannya kan di Yusuf sebelumnya juga Duta Lingkingan gitu sama Kementerian sebelum Duta Peramuka dan memang ketika aku terjun di Industri Musik aku juga secara pribadi secara pribadi itu memang seneng di sosial pendidikan sosial budaya aku pelaku disitu dan walaupun memang gerakan ini tidak tidak apa tidak diwadai dengan satu impansi apapun lebih ke pribadi waktu kegiatan waktu itu dengan Bu En Almarhum yang Almarhum sekarang ya seorang pendidik terus juga aku bikin lagu sebuah karya yang berjudul guruku pahlawanku terus aku pernah di awal mengunjungi waktu itu sinar yang di Polimandar yang aku terus akhirnya bangun sekolahan yang tadinya kayak kandang sapi gitu seneng aja terus tiba-tiba ada teman-teman sebagai konsultan disitu di pendidikan dan akhirnya mencoba diskusi sama aku gitu kan terus ada beberapa KCD ya terutama Ibu Esther KCD 6 kalau masalah terus diskusi gitu kan ya cobalah gitu kan sebenarnya kalau bagi aku duta ini kan hanya sebagai kata-kata gitu ya oke istilah julukan saja gitu kan yang terpenting bagi aku sendiri sih aku bilang ke teman-teman semua juga yang terpenting adalah sebuah karya nyata dan aku pengen mendedikasikan karyaku di apa yang aku bisa itu aku dedikasikan untuk memberikan spirit dan edukasi yang baik untuk generasi-generasi bangsa saat ini gitu kan apalagi di wilayah pendidikan ini kita sama-sama lah pengen gitu ya semuanya ayo bergandengan tangan kita berikan sesuatu yang terbaik untuk pendidikan di khususnya di Jawa Barat itu sendiri jadi oke intinya memang julukan itu bukan semata-mata hanya tapi memang ada tindakan nyata dibalik itu yang memang mungkin akhirnya menjadikan akam seorang duta pendidikan jadi waktu itu sebelum aku ditawarkan itu pun aku sudah pengen membuat satu karya lagu jadi aku keliling mencermati bahwa ada gairah yang sangat kuat tentang sekolah ini semua merasakan bukan hanya anak-anaknya saja tapi guru terusnya orang tua-orang tua anak-anak sekolah ini kangen dengan sekolahnya dengan kantinnya dengan gurunya begitu pun gurunya sendiri dan ini kan kita dihabiskan maksudnya walaupun tidak bisa menyalahkan siapapun gitu kan tapi kan dia berasa banget ini gairah ini kan di dunia ini bukan hanya Jawa Barat jadi disitu aku tangkep bahwa mereka kangen dengan sekolah gitu makanya aku punya tema tema karya lagu dengan judul kangen sekolah yang dibawakan oleh nanti akan dibawakan anakku terus aku sama ada anaknya Ruben veteran dan itu bersinergi gitu ayolah kita sama-sama bagaimana ternyata ketika sekolah dihadapkan dengan seperti ini mereka pada kangen gitu kan makanya jangan menyanyiakan ketika di sekolah gitu oke Pak Sampai sendiri melihat tanggapannya kalau misalnya ternyata Kang Charlie ini didapuk juga untuk menjadi dota pendidikan di provinsi Jogara tanggapannya seperti apa saya kebetulan kan secara pribadi ini mengenal kangen cukup baik dan cukup lama jadi secara perjalanan interdepende itu memang ada sebuah sitap kemanusiaan yang gili dari secara sosial ditambah secara pendidikan jadi cukup representatif untuk bisa mewakili dari segi kalangan artis yang kebetulan sekarang Kang Charlie didapuk jadi duta pendidikan seperti itu tapi melihat dunia pendidikan khususnya dunia pendidikan provinsi Jogara di mata Kang Charlie seperti apa apa ya ini pendidikannya sangat penting dan yang aku baca itu yang aku baca ini semakin semakin kesini semakin ruhnya yang hilang oke apalagi kita belajar virtual dan itu gimana ruhnya terkoneksi antara guru dan murid murid ke guru antara orang tua dan guru sama-sama bekerja sama ini ruh ini semakin hilang ruhnya ruhnya apa ruhnya adalah cinta dan kasih sayang makanya aku mencoba untuk membuat tagline bahwa pendidikan masa depan harus berbasis kasih sayang oke dibasiskan bukan bukan berarti yang dulu-dulu tidak berbasis tidak punya kasih sayang bukan tapi itu hanya sebuah spirit gitu kan tagline yang memberikan spirit edukasi supaya ruh pendidikan itu ada bahwa yang terpenting itu adalah kasih sayang gitu yang terpenting itu itu dulu ruhnya ada gitu baru semuanya mengikuti semuanya mengikuti oke tapi kalau misalnya kembali lagi ke Pak Sabil dunia pendidikan walaupun ini cukup tidak bisa kita tutup juga dari pandangan mata kita kalau misalnya memang dunia pendidikan di provinsi Jawa Barat pasti banyak juga yang memang kekurangannya dalam hal ini memang misalnya saja di daerah-daerah Pelosok memang yang mungkin gitu mempunyai gedung sekolah yang memang tidak representatif bahkan ada juga yang kita mendengar gitu yang memang seperti Kang Cari bilang ada juga yang bahkan mungkin tidak tepat untuk dikatakan sekolah nah ini support apa Pak yang memang bisa diberikan oleh DPD Provinsi Jawa Barat untuk benar-benar bisa membuat anak-anak sekolah khususnya dan anak-anak Jawa Barat itu bisa nyaman dan juga aman tentu saja pendidikan ini menjadi salah satu sebuah besar harapan besar bagi orang tua sebagai anak-anak di depan jadi tingkat penyamanan itu sangat penting lebih secara mencikut anak secara penyamanan belajar artinya organisasi anak ini jika adanya penyamanan akan ada sebuah sikap pembelajaran yang memang sungguh-sungguh jadi saya berharap dengan adanya kehadiran DPR Provinsi tentunya kami sebagai Pemerintah Jawa Barat kami ingin mendorong melalui sebuah program-program yang akan membawa selalu berpajar melakuk isinya pendidikan kalau bagaimana itu menjadi salah satu tingkat berhasilan orang tua untuk bisa mensukseskan anaknya di kemudian hari saya berharap juga dengan adanya program ini saya bisa berkontori bisa berkolaborasi mencari menggunakan suatu pelanggan pembelajaran pada pendidikan dan saya akan kolaborasikan itu berbagai hal yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu acuan untuk bisa lebih tinggi lagi tingkat peminat apa namanya pandangan masyarakat ataupun para pemerintah untuk bisa diorontirkan kepada aspek pendidikan oke baik itu harapan kita semua nanti kita explore lagi seperti apa sih dampak-dampak pandemi sekarang bukan banyak sekali dampaknya khususnya dalam bidang ekonomi juga jadi tetap bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen ya terima kasih pemirsa anda masih bersama saya Farah Mumtaz dalam talk show Adikarya Parlemen masih bersama Pak Sabil dan juga Charlie Farhota selaku Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait dengan pandemi COVID-19 bukan hanya sekolah saja yang terdampak namun juga dunia berbagai sektor khususnya dunia usaha ini terkena dampak yang cukup signifikan kalau misalnya kita melihat ini kan beberapa UMKM di Provinsi Jawa Barat entrepreneur bahkan sudah ada juga sudah ada banyak bahkan yang gulung tikar Pak Sabil melihat kondisi seperti ini seperti apa untuk masalah pandemi ini memang selain sebagai anggota BUM yang kebetulan merasakan dampak betul dengan adanya terpaan COVID-19 ini yang mudah-mudahan ke depan ini COVID-19 bisa berakhir tetapi kita sebagai yang namanya pengusaha tentu harus bisa ada safety untuk bisa mendalami proses-proses ke depan apalagi kan pandemi COVID-19 ini belum bisa dikatakan berakhir setelah prediksi tetapi tahapan-tahapan pemerintah saatnya melalui pemerintah pusat provinsi dan daerah terus berupaya untuk bisa diminimalisir dengan adanya sebuah program vaksin yang mudah-mudahan ke depan itu menjadi salah satu sebuah bentuk konser pemerintah untuk bisa lagi mendingimalisir persoalan terkait masyarakat oke tapi vaksin ini kan bukan menjadi salah satu jawabannya ini terkait dengan bagaimana karena walaupun kita sudah ada vaksin belum berarti pandemi ini berakhir masih akan terus berlalu dan kita tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini berakhir usaha dan geliat ekonomi juga sudah mulai juga dilakukan rencana-rencana dan juga semua kebijakan kebijakan yang memang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini provisi Jawa Barat kalau Kang Cari melihat sendiri kebijakan yang memang telah dikeluarkan dari pemerintah provisi Jawa Barat sudah idealkah untuk membantu masyarakat khususnya iya kalau aku melihatnya adalah kita sama-sama menangkap dengan baik apapun upayanya ini kan kita sedang berupaya pemerintah pun pasti akan mengupayakan dengan semaksimal mungkin ideal atau itu kan bukan suatu bagi aku bukan suatu ukuran di saat kondisi seperti ini tapi apa ya ketotalitasan bahwa pemerintah ingin mengutaskan ini dengan atau menyikapi ini dengan baik aku sangat percaya banget percaya banget pasti karena siapa yang pengen begini ya semua semua manusia mungkin menolak dengan keberadaan seperti ini tapi kan bukan bicara lagi salah dan benar tidak bicara itu tapi bicaranya keseharusan bagaimana pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk saling memberikan apa ya solusi terbaik solusi terbaik dan disini kembali lagi masyarakat pun harus bekerjasama disini kesadaran masyarakat juga harus dimunculkan disini kerjasamanya harus kuat ya karena gini ini kan menurut aku saat seperti ini kan bicaranya adalah bicara kesadaran sudah tidak bicara lagi salah menyalahkan karena ini kan revolusi mental dan ini peradaban baru yang itu yang aku khawatirkan itu sebenarnya gojlogan mental ini makanya aku kembali lagi bahwa ini bukan persoalan kecerdasan intelektual saja makanya harus dibangun bagi aku saat ini tidak cukup hanya mengungkap kecerdasan intelektual tapi harus dibarengi dengan kecerdasan spiritual contohnya misalkan di Indonesia ini kan mayoritas muslim misalkan banyak tuntunan spiritual dari leluhur-leluhur kita bagaimana Rasulullah menganjurkan ketika kena wabah misalkan sholat sunah lidah pilbalah misalkan bareng-bareng berdoa maksudnya ini harus berimbang kecerdasan spiritualnya juga harus dibangun ketika kecerdasan spiritual dibangun barulah disitu bahwa jelas Indonesia adalah punya Pancasila tinggal Pancasila yang sila kesatunya ada sila ketuhanan yang maha esa tapi kalau misalkan cari melihat ataupun juga mendengar langsung dari teman-teman seprofesi yang kaknya seniman ini kan pasti dampaknya cukup besar sekali ya kaknya pasti seperti apa keluhan mereka keluhan mereka pasti standar job gak ada karena konser sekarang berkerumunan orang sudah tidak boleh kita pun tetap dituntut harus punya kesadaran bahwa ya karena memang semuanya lagi berjuang lagi berjuang bagaimana pandemi ini bisa cepat selesai dan penyebarannya supaya tidak menyebar terlalu besar dan semakin kecil kita harus sadar walaupun ngeguru itu pasti seorang yang aduh gimana ini job gak ada kita makan dimana aku harus alih profesi profesi yang lain juga sama benar ini aja maksudnya bismillah sudah kita jalanin saat ini kita jangan jangan lemah ini peradaban baru dan ini revolusi mental mental kita harus kuat dan yakin dan yakin kita harus nabung saat ini nabung karya-karya yang baik saat ini kita mulai dari titik 0 lagi menurut aku makanya spirit kita harus tetap terus edukasikan untuk menambah iman dan imun oke Pak Sabil ini melihat banyak sekali sebenarnya bantuan-bantuan yang memang diberikan baik itu dari pemerintah pusat provinsi kaupaten kota yang memang sudah digulirkan juga untuk masyarakat tapi kalau misalnya ini banyak juga ternyata di lapangan yang memang terkadang ada beberapa let's say pak yang tidak sesuai bahkan sampai menteri sosialnya pun terkena ya pak ya nah ini bapak melihat selaku bapak anggota DPD provinsi Jawa Baris kemudian itu kan ada program bantuan sosial itu yang berbentuk cina dan cina memang program bantuan itu yang secara non-cina secara pendidik isian itu tidak semuanya merata karena memang kuartanya itu ditenakan berapa banyak dan juga kriteria yang memungkinkan masyarakat tidak dikatakan salah jadi kami sih sebagai pemerintah provinsi yang itu partisipasi dalam pendistribusian itu tidak meminta dimaksudkan karena untuk saat ini kan kita tidak hanya memperhatikan satu dua orang tapi kan jutaan rakyat benar yang kita distribusikan jadi persoalan-persoalan itu yang menjadi tentu menjadi salah satu tantangan bagi kami tapi walaubagaimanapun kepemilihan kami pemerintah provinsi DPRD provinsi dan juga pemerintah di Kabupaten tetap memperhatikan rakyat dalam situasi pandemi COVID seperti ini oke tapi kalau misalnya kita sedikit saat ini kondisi saat ini kan memang sudah mulai di satu sisi kondisi saat ini memang sudah mulai bangkit terlihat baik itu dari sektor UMK yang pariwisata sudah mulai bangkit ya supaya pasti dikodokan ya apalagi ini tahun anggaran baru pastinya ada beberapa program yang memang walaupun sudah direlokasi direfif diberi focusing tapi tetap harus mendapatkan support terbesar dari pemerintah provinsi di Jumadad tanggapan bapak sebetulnya ya kemarin itu kita mempokuskan repokusing itu kepada bantuan COVID yang bukan hanya dari aspek ekonomi saat ini fase demi fase sudah berjalan artinya COVID ini sudah antin berlarut dan perekonomian pariwisata itu harus sudah kita fokuskan karena walaupun bagian mungkin pendapatan asli dari periwisata dan juga perekonomian itu menjadi salah satu hal penting bagi pertumbuhan ekonomi yang sekarang berjalan di Provinsi Jawa Barat oke intinya saat ini masyarakat tetap harus berusaha tetap positif ya Pak ya dan tentu saja menjalani protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan satu sebelum kita closing apa nih Pak harapan atau juga apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat dalam kesempatan kali ini mungkin dari Kang Cari terlebih dahulu apa yang disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat silahkan Kang khususnya untuk saudara-saudara aku di Jawa Barat dan seluruh alam semesta yang pasti tetap semangat yakin bahwa semuanya akan dilalui dengan baik gitu kan dan ingat ke depan ini kita harus tetap dasari dengan kasih sayang sehingga ketika kita memiliki sebuah kasih sayang kita akan memiliki kesadaran untuk sama-sama saling bekerjasama bisa mengentaskan persoalan-persoalan yang ada di khususnya Jawa Barat dan bismillah yakin gak usah takut dan gak usah takut yakin saja kita selalu positif badai pasti berlalu ya Pak badai pasti berlalu iya pasti pasti berlalu silahkan Pak Sabian saya sih mengajakkan kepada masyarakat jika kita dalam keadaan sehat harus bisa menjaga imun dan juga protokol kesehatan setelah terhadap dampak jadi jangan sampai kesehat dalam kepenyadoran kita bisa mengatibaskan sakitnya orang kita yang lebih baik itu bukan hanya melihat dari segi mata tapi kesehatan menjadi salah satu terakhir berakhir kita gak tahu sampai kapan kesehatan menjadi salah satu terakhir bagi keluarga harapan masyarakat oke intinya adaptasi kebiasaan baru memang harus diperlukan masker dan sanitizer itu sekarang udah gak boleh lagi lupa pasti menjadi benar mencuci tangan memakai masker dan tentu saja menjaga jarak itu menjadi salah satu kewajiban untuk kehidupan saat ini yang cari terima kasih atas waktunya Pak Sabi terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami dan juga pemisah terima kasih atas perhatian Anda nanti terakhir kami Charlie akan menyanyikan sebuah lagu tentu saja untuk kita terkait dengan Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat akhir kata saya Farah Bumtas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hatun Nuhon sampai jumpa Terima kasih Yo, ayo, ayo, olahraga Yo, ayo, ayo, olahraga Yo, ayo, ayo, olahraga Yo, ayo, ayo, olahraga Bangun pagi dengan senyum berolahraga Menyambut suang pesona Nusantara Bersepeda dengan asiknya teman-teman Menyusuri Menyusuri jalan Menyusuri jalan, kota dan desaku Menyusuri jalan, kota, dan desaku Menyusuri jalan, kota, dan desaku Yo, ayo, ayo, olahraga Yo ayo ayo olah raga Yo ayo ayo olah raga Yo ayo ayo olah raga Yo ayo olah raga